Oke, sekilas dari L Channel mengenai BMW 520i iDrive 7 yang sudah improvement ya. Jadi kuncinya kayak begini. Untuk instrumen caster, karena sudah iDrive 7, jadi sudah BMW live cockpit, ini informasi bisa kita ganti-ganti. Sekarang lagi kehematan bahan bakar. Nah ini informasi berkendara, indikator power sama torsi, terus ini untuk multimedia-nya. Seperti itu. Nah ini sudah balik lagi. Sebenarnya kalau lagi di stator, lebih banyak lagi informasinya di sini sama di sini. Bisa jadi peta juga tengahnya, cuma lagi di charge. Jadi kalau di stator nanti ada masalah. Untuk ganti-ganti informasi tadi ada di sini, tombol BCS ini. Hike beam juga sudah auto di sini, untuk chain ada di sini juga. Di kanan, wiper juga sudah auto, ini ada tuas wiper-nya juga. Sudah intermittent, bisa disesain interval waktunya. Di kanan, ada pelestik menaikan, di kiri menurunkan. Di setir, di kirinya ada cruise control, di kanan ada audio steering suite, sama perlu diteleponi. Ini airbag CC driver. Untuk pengaturan setnya dari power kecil di sini. Tilt telescopic-nya ada di sini. Dia sudah elektris pengaturannya. Kemudian di sini ada mid-speaker. Serta, ini layarnya iDrive-nya, dia sudah iDrive 7. Semenjak improvement ya, tahun lalu. Nah ini, kita lihat di apps coba. Sudah support wireless Apple CarPlay ya. Ini info berkendara ada di sini. Rata perjalanan. Isinya ini, sport display. Nah ini, kayak yang di MID, cuma ini lebih panjang. Analis pola pengendaraan, aliran energi. Nah ini. Lebih lengkapnya kalau lagi mobil jalan, baru bisa dilihat lengkap. Status kendaraan ada di sini. Nah ini ada CPMS. Level oli mesin, cek kontrol, keperluan servis. Ini pengingat. Seperti itu, pengaturan. Pengaturan kunci. Penganyamanan suhu. Penerangan interior, ambient light. Bisa diganti-ganti di sini. Sesuka hati, walaupun belum sebanyak mercy juga. Nah ini, pintar sekekendaraan. Lipat spion saat kendaraan di kunci. Berarti dia sudah auto-folding. Ini juga sudah touchscreen ya layarnya. Display. Nah ini, tampilan mode berkendara. Fungsi bantuan pengemudi. Nah ini fitur radarnya, kita lihat. Park and maneuver. Jadi, dia bisa ngerem sendiri. Sorry, parkir sendiri maksudnya. Park assist. Ngerem sendiri belum. Itu biasa kalau yang di tombol hazardnya ini kebelah dua, ada gambar mobil, ada lingkarannya hijau. Yang ada kayak gitu ya, berarti bisa ngerem sendiri. Ini penangan luar. Nah ini isinya. Sambutan perpisahan. Follow me home. Segala macam dan lain-lain. Mode berkendara. Nah ini bisa diatur juga dari tombol di sekitar tuas transmisi. Pengaturan umum. Nah ini, kontrol gerakan, gestur juga udah bisa. Yang gini untuk volume, gini untuk... Nah itu dia. Aktif. Touchpad, segala macam. Touchpadnya di tuas iDrive maksudnya. Profil pengemudi ini tadi bisa diganti-ganti. Ini di petuncuk. Ada navigasi juga. Komunikasi. Sama media. Ada perangkat seluler juga. Macem-macem. Ambient light juga sampai ke bawah sini ya. Ke bawah layar iDrive. Ini untuk hasilnya. Segitiganya cukup berkedip. Tombolnya start-stopnya di sini. Sama idling start-stop. Ini untuk kapasitif touch. Shortcut iDrive. Volume. Sama matiin layar. Ini untuk radio. Masih ada input CD juga di sini. Nah ini ada preview sama next track. AC. Di sini dia bener-bener individual ya. Karena fan speed sendiri. Suhu sendiri di sini. Arah semburan juga sendiri-sendiri. Seperti itu contohnya. Pencet menu. Untuk membuat menu-nya ada di layar iDrive. Kayak gitu. Untuk paling panasnya suhu ada di 28 di sini. Terdinginnya ada di 16. Seperti itu. Dan dia juga sudah dua-duanya auto. Front, rear, defogger ada ada. Sama max AC. Sink. Bikin jadi satu zona. Sama ini air circulation. Bisa otomatis. Bisa nggak otomatis. Nah ini tuh AC-nya. Di bawah ada wireless charger. Sama ini untuk input USB. Ini bisa dibuka. Tutup. Panelnya ini black glossy. Di bawahnya ada dua backup holder. Sama port outlet. Dengan backlit. Sewarna ambient light ya. Di situ. Ini tuas transmisinya. Dan ini tuas iDrive-nya. Untuk mengatur komputer di atas tadi. Ada dynamic stability control. Ini mode berkendara. Dan ini untuk aktifin park assist-nya. Atau parkir sendiri. Park brake di sini. Elektrik dengan auto hold. Dan di tuas transmisi sudah bisa tritonic. Ada mode untuk manualnya. Bisa dari pedal safe juga. Kalau ini diganti mode berkendara. Tampilannya juga ganti. Jadi ini Eco Pro. Dia jadi biru. Comfort oranya. Dan sport. Jadi merah tua. Seperti itu. Dari sini ya tadi. Ketika ini kita coba arahkan ke R. Harus starter ya. Cuma masih gak bisa starter yaudah. Kita gak bisa lihat kamera parkirnya. Dari sini. Nanti di kamera parkirnya ada tulisannya. Tab assist. Bisa parkir sendiri. Di sini bahan soft touch. Pembukaan model butterfly. Dan di bawahnya ada tempat penyimpanan. Dengan backlit. Warna kuning serta USB-C. Ini motif joknya. Dia ada di kulit warna hitam. Headrestnya bisa diatur secara elektris. Tapi di sini karena bukan M-Sport. Gak ada light support yang bisa dipanjangkan secara manual ya. Untuk laci di sini pembukaan soft opening. Dengan backlit blue drew. Pelapisan blue drew. Bisa dikunci juga. Ini motifnya. Dia black glossy. Dengan list of silver di bawah. Ambientnya juga sampai di sini. Bahan di sini masih kenyal-kenyal. Ini soft touch. Di sini ada airbag. Di sisi penumpang depan. Ini pilar A-nya. Dengan airbag. Seatbelt. Di sini dengan headrester. Pelafonnya full black ya. Jadi mewah. Ada mic untuk telepon. Lengkap. Di sini visor kiri. Sama vanity mirror. Sama lampu. Di sini ada untuk buka-tutup sunroofnya. Jadi pelafonnya sudah elektris. Sudah tidak lagi. Manual. Di sini ada indikator passenger airbag. Sama seatbelt. Ini untuk lampunya. LED kekuningan. Ini untuk salah satu aja. Yang kanan-kiri. Sipion tengah. Electrochromatic. Auto dimming. Fizer kanan. Juga lengkap sama vanity mirror. Lampu sama card holder. Sisi driver juga masih dikasih. Hand grip model. Retrack. Untuk Android Auto. Mendingan kita tidak coba. Karena ini sudah di SPK orang lain. Nanti data handphone saya ikut masuk. Ini layout dari door trimnya. Seatbelt juga. Sudah rapi tutup cover. Tapi fix. Sekarang kita keluar. Tapi sebelum itu lampu-lampunya kita nyalain dulu. Pengaturan jok. Nah ini. Elektrisnya itu untuk sekalian headrestnya. Jadi bukan cuma senderannya doang. Sudah elektris. Tapi tidak ada lumbar support sama set bolster. Transmisi Matic disini. Disini juga khasnya BMW. Untuk buka kap mesin. Tarik dua kali. Ada penyimpanan. Dilapis bahan bluetooth di dalamnya. Ini untuk pengaturan lampu. Sudah auto juga ya. Headlampnya. Lekap dengan fog lamp depan. Fog lamp belakang. Disini. Lampu parkir kiri kanan belakang. Sama. Beamer. Kisi-kisi AC. Atasnya tetap ada ambient light disini. Disini tetap empuk. Sampai kesini kenyal-kenyal juga. Head up display belum ada. Untuk bunyi klaksonnya. Nah. Kayak gitu bunyinya. Untuk door trim. Seperti ini pembukaannya. Bahan di atas ini. Soft touch. Sampai sini juga soft touch. Sampai armrest soft touch. Empuk. Sampai bawah ini juga masih kenyal-kenyal. Ini masih soft touch. Full soft touch satu door trim. Tetap ada ambient light. Resilver. Disini ada door handle garnish chrome. Twitter. Di door trim. Power door lock. Nah ini. Ada electric mirror. Electric retract. Sama power window-nya. Kalau auto beserta yang paling bawah sini itu window lock. Belum bisa diturunin ya. Karena baru pasang kaca film. Ada dua buah memory seat. Speakernya di bawah sini yang kecil. Belum harman kardon. Ini untuk buka bagasi belakang. Ada bottle holder sama door pocket. Untuk eksterior. Masuknya ini ada alurnya. Karena dia sudah pakai smart key. Ada motif side fan disini. Jadi lebih aerodinamis. Velok dia singleton aja. Finishing gun metal. Dengan profil bandnya disini. 24545R18. Sensor parkir juga enam di depan. Sampai dipucuk. Sampai disini. Untuk lampunya. Sudah BMW adaptif LED. Jadi sudah adaptif ya. Walaupun belum secanggih BMW laser. Yang dua heksagonal ini DRL-nya. Lampu utamanya dua buah. LED projector. Lampu jauhnya klaster bawahnya yang dalam. Nyorotnya dari situ. Ini senenya. Nah ini sampai pucuk juga. Karena dia enam ya. Terus. Semenjak improvement ini juga. Rumah. Foclampnya ini. List silvernya cuma setengah. Jadi lebih dimiripin kayak seri tujuh. Biasanya kan. Panjang begini. Menyiku. Ini cuma dikasih atasnya doang. Jadi lebih mirip kakaknya seri tujuh. Foclamp juga sedaya LED tentunya. Kemudian untuk mesin. Nah ini. Twin power turbo. Empat silinder. Sudah dikasih perdam juga. Pembuka sudah hidrolis. Ada sparkboard juga. Supaya lebih rigid chassis-nya. Dan ini alasannya kenapa kita nggak bisa starter ya. Lagi di-charge. Nanti arus listriknya tabrakan. Kelihatan dia sudah aktif shutter grill. Belum kamera 360. Makanya nggak ada kameranya di situ. Untuk lihat scene-nya seperti ini modelnya. Fasa sampingnya window line-nya chrome. Scene LED di spion. Untuk masuk. Di sini ada akses smart key juga. Di tiap pintu ya. Pengaturan jok. Sisi penumpang depan. Di sini juga elektris. Sampai ke headrest. Tetap dapet airbag juga. Ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Airbag sisi penumpang depan juga sudah bisa di non-aktifkan di sini. Di belakang. Ini door trimnya. Bahannya soft touch. Soft touch. Soft touch. Sampai ke bawah juga soft touch semua. Jadi mobil ini door trim depan belakang full soft touch. Di atasnya ada LED bar and being light. Ini motifnya semua sama kayak yang di depan tadi. Ini sudah ala auto juga. Cuma nggak bisa kita coba karena masih baru pasang kaca film. Di bawahnya ada bottle holder door pocket. Lampu di pintu nyorotnya dari bawah situ. Mumpet. Sama ada cat lock. Udah tuas. Silhouette plat tulisan BMW juga tetap ada. Udah jauh masuk. Di belakang lega seri 5. Cedek pocket di sini ada. Yang nggak ada di 530i. Ada di 530i tapi nggak ada di sini tuh climate control ya. Jadi dual zone aja. Kalau 530i 4 zone ada di sini. Pengaturan AC. Ini tempat penyimpanan aja. Tapi kalau mau kanas dingin tetap bisa di bypass dari sini. Ada 2 buah USB-C juga. Sama masih ada power outlet. Tapi udah nggak ada backlightnya lagi. Masih ada tonjolan juga. Di sini ada seat back pocket lagi. Dan ini tampilan dari kabin depan. Ini sunroofnya. Yang udah elektris. Palafonnya. Di atas ini ada lampu baca. Sama ambient light. Nyorotnya di atas ini. Lagi di setoran auranya ya. Hand grip di sini mulai retrek dengan hook. Kanan dan kiri nggak dibedain. Hook juga sampai ke pilar B. Ini layup dari door trimnya. Seat belt rapi. Tutup cover dari sana ke luarnya. Tetris tiga-tiganya adjustable. Di tengah ada akomodasi armrest. Dengan 2 buah cup holder. Ini nggak bisa dibuka buat tempat penyimpanan lagi. Jok sudah ISO fix. Ini ngaturnya dari sini. Nah. Seperti itu. Di belakang ada top tether dari ISO fix. Sama speaker. Ini untuk hymon stop lampnya. Sekarang kita lihat bagasinya di belakang. Pilar B belum ada AC ya. Penumpang tengah juga seat beltnya proper 3 titik di sini. Rem belakang di sini cakram juga tentunya. Di belakang sensor parkir. Ada 6 juga sama. Kemudian ini desain stop ini LED bar. Saya juga sudah LED. Kenal port 2 di bawah. Nah kayak gitu. Kamera mundurnya ada di sana. Di tengah-tengah. Lampu pelat nomor juga sudah LED. Nah kita coba buka. Sudah elektris juga. Ada tempat naruh segitiga. Tangkai rapid tutup cover. Ini ada tempat penyimpanan. Ada gantungan belanjaan. Lampu bagasi. Belum ada mekanisme untuk buka. Lipat kursi di depan ya. Ada power outlet ngumpet di sini. Di sini ada tempat penyimpanan lagi ya. Cukup dalam. Ini ada manual booknya juga. Di bawah sini. Sudah tidak ada tempat penyimpanan apa-apa lagi. Sekarang kita coba tutup dari sini. Ini desainnya dari belakang secara overall. Reflektornya di bawah. Di atas ada antenai syakpin. Rear defoggernya di sini. Dan ini hymon stock lampnya. Tangki bensin. Minimal Rp91. Rekomendasi Rp95. Ada nyongoknya gini. Buat naruh di sini. Dalamnya juga ada katuk. Di belakang. Yang juga masih sama. Di sini tidak bisa dilipat. Hampir ketinggalan fog lamp belakangnya. Yang di sini. Yang di kanan saja. Yang di kiri itu tidak ada. Kita kembali ke depan. Kita coba matikan semuanya. Termasuk lampu. Lagi di cas. Dia nyala terus. Kita coba kunci dari sini. Sepion auto-foldingnya tadi. Tadi tidak dicentang. Jadi tidak aktif. Kita coba buka bagas pakai kick sensor. Ayo menekan kaki. Nah dia akan terbuka. Sekarang kita coba tutup dari sini. Kalau BMW harus ditahan terus. Kalau dilepas. Dia tidak menutup sampai beres. Kalau sudah ceplik berarti sudah beres. Terima kasih sudah menonton video saya mengenai. BMW 520i Improvement iDrive 7. Barangnya ada di BMW Astra Hair Muhammad. Harga dan nomor tepon kotak marketing. Ini saya taruh di kolom description. Sampai jumpa. Sampai jumpa.